Intro Kepala Staf Angkatan Darat, KASAT Jendral TNI Maruli Sima Junta berkunjung ke Markas Satuan Grup 2 Kopassus, Kartasura, Solo pada 1 September minggu kemarin. KASAT turut didampingi Pangda 4 di Ponegoro, Danjen Kopassus, dan Aslo KASAT. Di sana, KASAT melihat sejumlah pembangunan fasilitas perumahan prajurit serta kolam renang Kopassus. Selain itu, meninjau pekerjaan pembangunan Markas Detasemen Pembekalan dan Angkutan Denbekang 444-04 Surakarta di Sukaharjo, merupakan relokasi sebelumnya di Kelurahan Gilingan, Surakarta. KASAT mengatakan kesejahteraan prajurit merupakan prioritas utama dalam mendukung tugas pokok dengan memberikan dukungan fasilitas yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan operasional prajurit NIAD yang proporsional dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Selain itu, KASAT juga menyebutkan proyek ini merupakan bagian dari kerjasama strategis dalam meningkatkan infrastruktur militer yang dikerjakan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jateng, Tijen Cipta Karya, dan Kementerian PUPR. Dalam kunjungannya, KASAT juga meninjau sebanyak 18 unit rumah dinas di Asrama Kadipiro, Sulu, serta 4 unit rumah dinas prajurit yang dihibahkan oleh RSUD Moewardi, Sulu, kepada Kodak 4 di Ponegoro. Terima kasih telah menonton!